Oke guys, jumpa lagi dengan DrongJKT Tetap yang setia Dengan DrongJKT channel Kayak Pak MC Dang Baiklah, sekarang saya akan menampilkan Mengenai sendal Jadi ada bermacam-macam sendal Yang ini bisa dilihat Sendal slow Ini merah sendal jepit Dekil banget lagi Ini sendal gunung Nah ini sendal mak muda ini Saya sebutin lagi Sendal ini adalah sendal saya Ini sendal saya Ini sendal Sef Munir Tuh sendal pakai nih Ini adalah sendal gunung Mang Agus Gitu Gitu Bisa dilihat? Tuh Ini Mari ini dulu Jadi kalau sendal itu Kalau kita nggak pakai sendal Kita nyeker atau tidak Atau bertelanjang kaki Ditakutkan Bakteri penyakit Satu Kena Bakteri-bakteri Ataupun kena Beling Kenapa aku Kenapa lagi Gus? Kenapa lagi Gus? Gus? Kalau nggak pakai sendal kenapa? Oh jarum pentul Gitu Terus kaki panas Kalau jalan di asfal gitu kan Kecuali zaman dulu gitu Kalau zaman dulu mah ketahuan Iya nggak? Ketahuan Jalan-jalan masih tanah gitu Tahun-tahun 80 itu jalan masih banyak tanah Jadi nggak panas Begitu Guys Jadi Sendal itu juga Mempengaruhi penampilan seseorang Coba kita bandingkan Antara sendal yang saya pakai slot Slop Ayo Ini masuk sendal slot ya Dengan sendalnya Safe Munir Itu sendal jepit Itu biasa sendal dipakai untuk QC Ini nih yang ini nih Ini buat QC Ini yang ini nih gunanya QC Kalau ini mah biasanya nih Buat jalan-jalan Kondangan Buat Sama Bebe Ini sendalnya saya nih Nah kalau ini Sendalnya anak muda ini Saya juga bingung Anak muda sekarang Biar katanya nggak naik gunung Juga pakai sendal gunung Biar keren Padahal Dia nggak naik gunung Tapi Di dataran Rata naik gunung Di dapur Pakai sendal gunung Begitu guys Oke guys Semoga bermanfaat Maklum baru belajar Ya Baru belajar ini Membuat Tutorial Manfaat Tutorial Atau Jenis-jenis sendal Terima kasih guys Terima kasih Terima kasih.